Kita mengalami kebuntuan dan bedanya untuk timnas U23, playmaker kita juga, yang dimiliki timnas Indonesia ini komplit. Kalau Bung Indis pengennya kalau kita nanti lolos ketemu siapa? Ketemu Vietnam. Kenapa? Karena balas dendam dan juga mengalahkan tim Tuan Rumah kayaknya. Masyarakat juga tuh pengen banget Indonesia nanti ketemu Vietnam lagi di final. Karena itu sosok pelatihnya itu yang bikin... Fenomenal ya? Fenomenal dibandingkan pemain-pemainnya. Oke Tribuners, balik lagi bersama kami berdua. Saya Yudis dan rekan saya? Bu, Yuga. Dalam acara Key Corner. Dan Key Corner ini seperti yang ditahui bahwa acara dari kolaborasi antara Tribun News Jakarta dan juga Tribun News Bogor. Dan acara ini membahas tentang berbagai arena. Olahraga. Olahraga khususnya sepak bola. Seperti apa nih Bung Elga kabarnya? Alhamdulillah, baik Bung. Bung Elga untuk materi pertama ini kita akan membahas tentang apa sih? Tentang ini aja dah. Seagame, seagame. Oh, seagame menarik. Seagame. Karena kan Indonesia mau main nih. Besok lawan Thailand di babak semifinal. Kalau saya sih dukung Indonesia, Bung. Kalau menurut Bung Yudis nih, siapa yang menang? Ya kita berdasarkan, ini aja ya, berdasarkan data Bung El. Bagaimana terkait peluangnya Timnas Indonesia dan juga Timnas Thailand memang keduanya memiliki kans besar untuk lolos ke final ya? Dan seperti apa nih prediksinya menurut Bung El? Saya yang nanya, mas saya ditanya. Kan begitu lah, kalau saya tuh dukung Indonesia karena nasionalisme. Oke, kalau berdasarkan menurut saya ya, Timnas Indonesia peluangnya juga cukup besar. Walaupun sedikit berat langkahnya untuk menghadapi Thailand. Karena di Thailand ini ada sejumlah pemain blaster run. Blaster run seperti Ben... Ben Draft, Pak Benjamin. Enggak, terlalu. Kalau kita boleh lihat contekan, ada sekitar 4 pemain yang harus patut diwaspadai oleh Timnas Indonesia. Di situ ada nama Ben Davies, Patrick Gustafson, terusnya ada Warachit Kantis Bampen, dan Kawin Thams Cacana. Memang namanya sedikit sulit disebutkan, tapi memang itu 4 pemain itu patut diwaspadai karena memiliki ketajaman dan juga soliditas permainan yang sudah cukup saling melengkapi. Tapi kan Indonesia juga ada naturalisasi, ada si Mark Klopp, terusnya si Ekan Bagot udah rata apa? Belum ya? Belum, karena kemarin itu rencananya emang Ekan Bagot. Tiba di Indonesia, tapi belum ada kabar kelanjutannya. Mungkin Indonesia bisa mendapatkan angin segar dengan hadirnya kembali Sadil Ramdhani dari Sabah FC ya? Iya, kemarinnya kan sempat dipanggil timnya kan? Iya, karena memang sebelum itu Bung El sudah terjadi kesepakatan antara Sabah FC dengan PSSC. Apabila Sabah FC membutuhkan jasa Sadil Ramdhani, maka Timnas Indonesia wajib melepasnya. Mengingat juga ajang si Games ini sebenarnya juga tidak berpengaruh kepada peringkat FIFA, Bung El. Tapi ini soal geng sih, di mana Indonesia sudah lama banget gak dapet medali emas. Kalau gak salah itu terakhir tahun 91, itu saya belum lahir, Bung. Berarti itu sekitar 30 tahun? 30 tahun yang lalu. Beberapa kali memang Timnas kan spesialis runner-up. Di si Games terakhir aja kan yang 2019 juga runner-up. Waktu itu kalah sama siapa? Vietnam ya? Nah, sekarang nih saya mau nanya nih, dengan materi sekuat yang sekarang, ini kan mayoritas tim yang sama di Piala AFF ya? Ya, gak berbeda jauh. Gak berbeda jauh tau. Kalau di Piala AFF aja yang level senior kita bisa runner-up, harusnya kan dengan sekuat yang sama di level U23 ini harusnya kita bisa juara, Bung. Setuju gak? Setuju. Apalagi mengingat kekalahan, kita berbicara dari AFF ini ajang melawan kutukan dan juga melawan balas dendam. Balas dendam, jadi Kutsin Tayong saya pikir sudah mempelajari bagaimana karakteristik permainannya Timnas Thailand. Dan sudah punya ramuan strategi untuk meredam kecepatan pemain Thailand. Tapi Bang, kalau menurut Bu Ingudi sendiri nih, squad Sintayong yang sekarang sama squad Sintayong yang Piala AFF lebih bagus mana? Apakah ada kemajuan atau justru penurunan dari segi permainan Tim ini? Kalau berbicara tentang perbandingan ya, ini perbandingan antara Timnas AFF kemarin dan Timnas U23 sekarang. Ya memang sedikit berbeda, tapi hampir sama. Nah, menariknya di sini ada beberapa nama pemain seperti Mark Locke ya. Mark Locke dan Ricky Kambuaya itu duet Persib Bandung tak tergantikan sampai sekarang. Di Rianto, di Rianto kan juga di Persib sekarang Rangko-Kerianto. Berarti ada beberapa pemain Persib yang menjadi andalan dan juga ini bisa menjadi kunci permainan. Karena senior juga, apalagi terlebih Ricky Kambuaya yang memiliki mobilitas tinggi untuk mengirimkan umpan kepada pemain depan Indonesia yang memang berpotensi juga untuk meraih top score. Jadi siapa itu, Bang? Egi Maulana Fikri dan juga ada nama Witan Sulaiman di situ yang memiliki kecepatan juga. Tapi kalau saya melihat memang dari Timnas yang sekarang di si game ini, strikernya itu jauh lebih gacor ya dibanding AFF. Kalau di AFF kan strikernya nggak pernah golin tuh, paling Ezra doang berapa biji. Sekarang ada si Egi, Witan juga gacor, terus ada si Ronaldo Kuate, ada lagi si Marcelino. Marcelino. Marcelino itu juga larinya kenceng juga itu, main muda. Karena memang mungkin di Timnas kemarin kita mengalami kebuntuan dan bedanya untuk Timnas U23, playmaker kita juga. Yang dimiliki Timnas Indonesia ini komplit, memiliki kecepatan, skill individu ketika itu mengalami kebuntuan ya, terutama di striker. Dia bisa berubah tuh jadi striker tuh. Siapa? Si Ricky Kamboe. Tapi tuh, Ricky Kamboe memang menurut saya pemain yang memiliki visi permainannya tuh bagus. Terus, udah sekelas pemain-pemain Eropa, bagaimana dia cara memegang bola, mengatur ritme permainan, melakukan mobilitas penyerangan, membantu pertahanan. Itu memang keren tuh orang pemain. Apalagi kalau main tuh celahnya diangkat-angkat lulu, Bung. Itu badannya terlihat makin keker. Oke. Artinya memang pemain Timnas Indonesia U23 ini memiliki kemampuan yang bisa berubah-ubah. Kadang bisa berperan jadi striker, dia sesuai dengan kebutuhan tim sih. Jadinya itu nggak terpaku dengan satu peran begitu. Iya, iya. Jadi semua rata ya perannya ya. Nggak ada yang ditumpu banget jadi diandalan. Tapi kalau menurut Bung Yudis ini soal mentalitas itu gimana, Bung? Bagus nggak mentalitas pemain kita? Karena kan di pertanyaan pertama kita lawan Tuan Rumah aja, kalah 3-0. Meskipun di laga-laga selanjutnya kita menang, tapi apakah nanti akan ada kegugupan dari para pemain? Atau bagaimana menghadapi tekanan? Ya seharusnya kalau berbicara mental pemain Timnas Indonesia ini sudah... Oke, pemain Timnas ini sudah teruji mentalnya. Mungkin akibat dampak kemarin kompetisi, tidak ada penonton sedikit. Itu mengurangi atmosfer pertandingan sehingga sedikit kaget ketika melihat pendukung Vietnam yang gacor-gacor juga ya. Kita lihat, kita nggak tahu nyanyi semangat berkobar dia memberikan yel-yel apa. Tapi dengan teriakan mereka sedikit bikin down juga sih buat pemain Timnas. Dan menurut saya ya untuk mentalitas seharusnya sudah teruji lah di laga pertama itu kan udah benar-benar kaget. Dan laga kedua kita bisa menang tuh Timnas Indonesia dan bisa lah untuk lolos dan meraih emas ya. Untuk pertama kalinya sejak 30 tahun yang lalu. Iya, 31 tahun yang lalu. Kalau misalkan kita oke, kita lolos lawan Thailand ini di semifinal. Finalnya pengennya ketemu lawan siapa? Karena kan di bagian sebelah itu ada Vietnam, Tuan Rumah, sama Malaysia nih musuh bubu yutan. Kalau ini pengennya kalau kita nanti lolos ketemu siapa? Ketemu Vietnam. Kenapa? Karena balas dendam dan juga mengalahkan Tim Tuan Rumah kayaknya ada pride yang begitu besar. Apalagi di... Nah, tadi kan ngebahas soal ini ya. Pelatih Vietnam. Iya, pelatih Vietnam yang emang masyarakat juga tuh pengen banget Indonesia nanti ketemu Vietnam lagi di final. Karena itu sosok pelatihnya itu yang bikin fenomenal dibandingkan pemain-pemainnya. Nah, kita pindah dulu nih Bung dari prediksi Timnas di semifinal C-GAME 2021. Kita ngebahas, nggak abdo nih kalau kita nggak ngebahas Liga Indonesia nih, Liga 1 yang lagi mempersiapkan untuk memasuki Liga 1 2022-2023. Nah, kalau menurut Bung Yudis nih, siapa jagoan Bung Yudis di Liga 1 nih untuk musim depan? Ya, kita bahas terkait inian dulu ya, bursa transfer di mana tim-tim besar seperti Persib Bandung, Bali United, Persija Jakarta itu masih tetap mendominasi dengan bursa transfer yang mewah ya. Dan ditambah lagi ada juga pendatang baru seperti Rans Cilegon FC yang belanja pemain juga luar biasa. Ini menjadi salah satu kuda hitam di ajang Liga 1 2022 ini menurut Bung Yudis sendiri peta persaingan nih. Seperti apa buat Liga 1 2022? Kalau menurut saya sih, tim yang bakal meraja limba besar ya masih dikuasai tim-tim besar tanah air ya, seperti kayak Bali, Persija, Persib. Persib Bandung menurut saya agak berkurang musim ini karena dia ngejual banyak pemainnya kan. Arema juga oke sama mungkin Persisolo. Saya lebih menjagokan Persisolo dibandingkan Rans untuk berkiprah di Liga 1 musim ini. Karena biar bagaimanapun Persisolo adalah tim lama di tanah air dengan punya basis porter yang juga sudah cukup besar dan tidur dengan bermain di kasta tertinggi. Pasti Persisolo akan jor-joran kan ya. Apalagi sekarang udah punya Pak Erick Thohir ya sama si Kaisang ya. Pasti juga dananya jor-joran mereka. Menuju tim profesional ditambah lagi juga di tahun 2022 ini Persisolo genap ya satu abad. Satu abad ya itu menjadi salah satu pendatang baru di Liga 1 2022 dan juga jangan lupakan kiprah Bayangkara FC. Sebenernya dia selalu menembus empat besar. Bayangkara Senjati. Bayangkara FC ya. Walaupun pemainnya ditinggal oleh Evan Dimas, Hansa Muyama ke Persija Jakarta. Evan Dimas ke Arema. Evan Dimas ke Arema dan sejumlah pemainnya juga. Termasuk King Eze, Ezequiel in the Shell juga diputus kontrak oleh Bayangkara FC. Jadi menjadi menarik Bayangkara FC mendatangkan Yanto Basna. Kok Yanto Basna dipulangkan? Bukan dipulangkan sih dia menang main di mana? Persib. Ya jadi benar Yanto Basna didatangkan lagi dari Thailand. Kalau nggak salah merapat ke Bayangkara FC. Walaupun saat ini Bayangkara FC sedang melakukan TC di Jogja selama dua pekan. Yanto Basna belum mengikuti latihan karena memang ada sedikit kendala di kakinya. Begitu Bung El. Dan bagaimana nih selaku pengamat juga dan juga sering meliput Persija Jakarta tentang kans Persija Jakarta di Liga 1 2022? Kalau menurut saya Persija untuk musim depan lebih bagus daripada Persija musim 2021. Yang menarik dari Persija sekarang itu standar medisnya ya. Itu sudah standar Viva Bung yang kayak apa sih namanya itu? Oh dia alat kesehatan ya. Kemudian dia mendatangkan ahli nutrisi. Kemarin juga mendatangkan apa gitu ya dari Paris tuh. Jadi lebih kayak profesionalnya terlihat sekali ya. Berarti dia mulai menjalankan antara sport and science? Nah itu mungkin. Jadi bagaimana main bola tuh bukan sekedar kita berlari di lapangan. Tapi juga harus ada asupan nutrisi. Bagaimana juga asupan gizi dari para pemain tuh bener-bener diperhatikan. Memang sejauh ini Persija udah mendatangkan 4 pemain kalau nggak salah ya. Si Han Samuyama, Firza Andika, kemudian satu lagi yang bekas top score PON Papua tuh yang orang Papua. Satu lagi siapa ya? Saya lupa. Tapi memang belum ada pemain asing yang benar-benar berkualitas untuk menggantikan posisi Marco Simic. Karena kan kita tahu si Mick pergi dari Persija meninggalkan sebuah cerita yang bukan tanda tanya. Apakah dia memang karena masalah gaji kan? Sama Persija kan juga memutus kontrak Marco Mota nih. Back kanan. Sekarang berarti Persija tinggal punya antara pemain senior Ismet Sofian atau back muda si Ilham Rio Fahmi yang lagi main di si game. Itu juga bisa. Kalau menurut saya sih Persija bakal pakai Rio Fahmi untuk back kanan. Dan pemain asingnya lagi mungkin ya untuk striker itulah dua lah kalau bisa tuh. Menanggapi isu terkait Rohit Can katanya intinya bakal cabut meninggalkan Persija Jakarta. Menurut Bung El, jika Rohit Can tidak berada lagi di tim berjuluk Macan Kemayoran, apakah ini akan merusak Persija Jakarta? Terutama masalah permainannya seperti apa? Kalau dia cabut di Persija. Jelas, tapi saya yakin sih kayaknya Rohit Can itu akan bertahan. Karena Rohit Can adalah pemain asing yang memang sudah jiwanya tuh Persija banget. Di mana dia bisa merasakan sebagai pemain terbaik Liga Indonesia ketika bersama Persija di 2018. Merasakan gelar juara juga bersama Persija. Begitu dicintai oleh para Jack Mania. Bahkan sampai ada Jack Mania Nepal kalau nggak salah kan. Karena betul ya kan? Emang iya. Iya Jack Mania Nepal itu akun Instagram-nya bagaimana apa ya. Rohit Can itu sudah menjadikan Persija seperti rumah. Berat menurut saya untuk seorang Rohit Can itu pergi ke Persija kalau memang tidak ada sesuatu yang benar-benar mengharuskannya pergi. Seperti Ramdhani kan. Ramdhani kan pergi dari Persija itu bukan karena kemauan dia. Tapi memang sesuatu yang tidak bisa dihindari karena murni profesionalitas. Persija sudah kehilangan Ramdhani di lini tengah. Nah Persija sudah memutus kontrak siapa? Iksan Kurniawan ya? Oh, Iksan Kurniawan dan juga Samuel Kristianto. Samuel Kristianto itu back kiri. Kalau back tengah Bustomi juga sudah dilepas. Kayaknya terlalu riskan ketika Persija ini berbicara ingin meraih gelar juara di musim depan. Tapi justru melepas Rohit Can. Menurut saya Rohit Can akan dipertahankan bersama Makan Konate. Oke berarti sesuai namanya Rohit Macan? Rohit Macan sama Macan Konate. Macan Konate bisa, bisa. Nah melihat sekarang juga momen spesial juga buat khususnya Persija Jakarta. Apakah stadion JIS ini sudah dapat digunakan oleh Persija Jakarta? Seperti apa nih? Kalau menurut pandangan dari Bung El? Kalau saya sih berkaca dari ucapan Bung Ferry ya beberapa waktu lalu bahwa JIS secara standar fasilitasnya itu udah gak usah diragukan lagi. Cuman PSSI itu dalam hal ini apa sih? LEB itu kan juga punya standar penilaian tersendiri untuk bagaimana sebuah stadion itu menjadi kandang sebuah tim. Yang jadi catatan dari Bung Ferry kalau saya mau ngutip omongan dia adalah soal bagaimana soal akses lahan parkir di JIS. Nah JIS ini katanya lahan parkirnya itu memang tidak dibuat untuk banyak kendaraan. Karena konsepnya Pak Anies itu membangun JIS adalah agar supporter datang menggunakan transportasi umum. Nah itu yang menjadi permasalahan. Satu pertimbangan apabila JIS jadi kandang Persija nanti ini kendaraan-kendaraan Jakman ini akan diparkir di mana? Nah kalau parkirnya sampai meluber ke jalanan itu LIB tidak mengininkan seperti itu. Karena akan merugikan banyak orang sama satu lagi itu soal apa ya? Saya lupa gitu. Jadi kalau Bung Ferry bilang kalau memang musim ini JIS belum bisa dijadikan kandang Persija Jakarta, maka Jakmania mau gak mau harus legowo kembali main di GBK. Karena kan GBK udah berpengalaman lah menggelar laga-laga Persija. Cuma kalau main di GBK itu minusnya adalah kadang itu event pertandingan Persija itu kalah cepat sama event-event acara lain. Seperti acara politik, acara musim. Artinya bisa ada opsi pilihan dia menggunakan Stadion Patriot Candra Bagga lagi? Itu juga bisa jadi pilihan sih. Stadion Candra Bagga di Bekasi. Cuma kan kasihan kalau main di Bekasi terus. Jakmania yang datang dari perbatasan Depok, Bogor itu terlalu jauh ke Bekasi. Kalau yang dari segi wilayah, paling gede lah memang GBK karena di tengah-tengah pusat kota Jakarta. Tapi kalau ingin melihat wajah baru Stadion yang begitu megah, ya pasti JIS akan menjadi opsi yang paling baik. Walaupun nantinya ketika tidak jadi di tahun ini, tadi diminta oleh Bung Ferry ya. Bukan diminta sih Bung Ferry memberikan analisis gitu. Wah ya, walaupun harus legowo lah intinya ya. Jangan saling menyalahkan. Karena harus ada beberapa infrastruktur yang harus dipenuhi ya. Terutama parkir. Karena kan memang supporter Persija Jakmania ini kan mayoritas konvoy ya. Dia menggunakan, Perkor Will itu menggunakan bis. Karena dia terkoordinir dengan rapih menggunakan bis. Nah itu mau diparkir dimananya itu ya yang masih PR. Kantong-kantong parkirnya nggak sebanyak di GBK katanya. Saya juga belum pernah sih ke JIS. Makanya kita cuma bisa melihat di pemberitaan ya. Tapi memang keren banget sih kalau di berita-berita. Maksudnya di media sosial itu kayak Stadion-Stadion Eropa lah. Nah ini ngebahas Stadion Eropa. Ini akhir bulan Mei ini adalah akhir dari kompetisi-kompetisi Eropa. Dimana di negara-negara liga-liga kayak Liga Jerman udah ada juaranya. Liga Spanyol udah ada juaranya. Perancis udah ada. Belanda udah ada. Yang belum ada juaranya itu tinggal Liga Itali, Seri A sama Liga Inggris. Nah ini berbicara dua negara Eropa. Itu tuh ya kawasan Eropa antara Inggris dan Itali. Kita berbicara Inggris dulu nih. Ini seru antara persaingan Liverpool dan juga Manchester City hingga pekan ini. Nah menurut Andani, Bung El. Seperti apa prediksi yang akan terjadi di persaingan Liga Inggris ini hingga akhir musim nanti nih? Ya pertandingan terakhir bakal digelar akhir pekan nanti 15 Mei. Dimana Manchester City bakal ketemu Aston Villa. Liverpool ketemu Wolves. Dua tim ini selisih cuma satu poin. Gara-gara kemarin City seri kan lawan West Ham United. Menariknya adalah ketika pertandingan terakhir ini City akan berhadapan Aston Villa. Dimana kita tahu Aston Villa pelatihnya adalah legenda hidup Liverpool. Stephen Gerrard. Di situ ada pemain yang pernah main lama di Liverpool, Philippe Coutinho. Nah ini, dua pemain ini yang diharapkan oleh para supporter Liverpool di seluruh dunia akan bisa memberikan bantuannya lah. Bagaimanapun sehingga bisa membuat, misalkan City seri Liverpool menang. Ini Liverpool udah juara. Tapi kalau Liverpool menang, ya apapun hasil Liverpool nggak akan juara. Makanya menarik nih. Apakah Gerrard setelah dia melakukan dosa ya di tahun 2014, dia kepleset lawan Chelsea. Bikin Liverpool nggak jadi juara. Menarik nih di nanti. Apakah di tahun 2022 ini Gerrard bisa menggantikan dosanya di 2014 lalu dengan cara membuat City tertahan kalau menghadapi Aston Villa. Artinya berarti berharap sang mantan? Iya, bisa jadi. Karena Henderson tadi, saya baca di media katanya dia akan menghubungi Stephen Gerrard untuk meminta tolong kepada Gerrard. Bagaimanapun caranya lah agar Gerrard ini dengan Aston Villa-nya mampu menahan City di laga terakhir Tiga Inggris minggu ini. Biasanya juga memang tim-tim seperti papan tengah ataupun papan bawah ketika menghadapi tim yang benar-benar sedang membutuhkan kemenangan itu justru menjadi kekuatan lebih bagi dia. Bahkan bisa menyulitkan lah. Walaupun sekedar skor imbang begitu. Tapi kalau Bung Yudis ini jagoin siapa Liga Inggris juaranya? Kalau saya memang tidak mengikuti Liga Inggris, jadinya mengikutin Liverpool juga boleh lah. Boleh ya, biar Liverpool bisa meraih mimpinya 4 gelar dalam satu musim. Karena kan Liverpool masih main lagi di final Liga Champion lawan Madrid tanggal 29 Mei. Jadi kalau Liverpool sudah meraih 2 gelar kan di Piala Carling sama FA Cup. Kalau dia bisa menang lagi Liga Inggris sama Liga Champion itu sudah rekor banget itu Jurgen Klopp semusim bisa bawa 4 gelar. Luar biasa berarti ya, capaian yang sulit ditorekan. Waktu itu pernah dilakukan oleh Jose Mourinho di Inter Milan ya? Iya itu treble, treble tapi itu treble. Barca pernah treble, MU pernah treble, Mucin pernah treble, treble winners kan. Kalau Liverpool ini dia 4 gelar itu apa namanya, quadruple apa-apa. Itulah pokoknya lah. Berarti ini rekor baru dunia? Rekor, bisa tuh masuk Muri juga bijis. Beda buri lah lagi. Nah dari Inggris balik, kita terbang ke Eropa. 2-9 nih, 2-9. Kalau nggak salah selisih poinnya juga sama kayak Liga Inggris, 1 poin deh. Antara Milan sama Inter. Tapi Milan yang di puncak lasemen. Sementara Inter juara bertahan. Gimana menurut Bung Yudis? Kayaknya memang sudah, Scudetto ini sudah pasti ya. Sudah hampir pasti lah milik AC Milan. Mengingat AC Milan juga sudah haus dengan gelar juara, sudah tertahan. Bahkan kalau berbicara tim rivalnya di kota, sama satu kota itu Inter Milan juga sudah mendapatkan juara di Coppa Italia. Dan saatnya ini buat AC Milan sendiri membuktikan diri ketika Inter Milan beberapa kali berhasil sedikit mengkudeta Inter Milan terjegal dengan kalah ataupun hasil imbang. Ini seperti memberikan angin segar buat tim sekotanya AC Milan ini untuk memanfaatkan gelar juara Scudetto seri A tahun ini. Jadi megang Inter, megang Milan? C-Milan. Kalau saya Inter. Kenapa Inter Milan? Karena apa ya, saya melihat Inter itu sudah tim yang memang dibentuk dari musim lalu, sudah tim juara meskipun pelatihnya beda. Ada beberapa pemain yang hengkang seperti Lukaku. Tapi dia masih menjadi suatu kesatuan yang utuh. Karena saya melihat pergerakan seorang Lautaro Martinez itu mainnya makin gacor sih musim ini. Ya Milan juga mungkin kebantu sama mentalitas seorang Ibrahimovic bagaimana dia bisa memompat tim ini yang mayoritas pemain muda ya. Ditinggalkan Dona Rumah, ditinggalkan seorang Hasan Calhonoglu yang pindah ke Inter. Tapi justru malah Milan bisa bersama-sama malah jadi pemunca kelasemen. Tapi tetap saya megang Inter lah. Ya Inter. Cuma nanti di Inter Milan bakal ada pemain yang sulit dibedakan tuh. Lohroto Martinez dan Pablo Dybala. Oh iya dia padahal rumarnya pengen hengkang ke Inter Milan ya. Karena dia nggak memperpanjang kontrak atau kontraknya habis atau gimana itu. Dia mau jadi legenda sebenarnya di Juventus. Tapi Juventusnya entah kenapa kita tidak mengerti lah. Ya udahlah. Kayaknya sudah banyak pembahas ya. Udah banyak tuh udah empat ya. Empat negara ya. Dari SEA Games, Liga 1, Liga Inggris, Liga Itali. Nah ini menarik kita tunggu hasilnya. Siapa yang akan keluar sebagai juara di SEA Games, Liga 1 mah belum mulai. SEA Games, Liga Inggris sama Liga Itali. Nanti mungkin di episode berikutnya kita akan ngebahas nih hasil-hasil pertandingan yang kita bahas. Ya mungkin juga banyak teman-teman netizen bertanya. Ini kenapa nih kita membahas ya negara tapi... Eh membahas ya klub tapi jersey negara. Ini kode buat Piala Dunia nanti. Piala Dunia 2022 saya jagokan Portugal. Bisa jadi kandidat finalnya antara Portugal sama Spanyol. Spanyol baru nyolong. Oke kita tutup aja akhiri tribun... Kick Corner. Oke kick corner kali ini saya Yudis dan rukan saya... LK. Pamit undur diri. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sub indo by broth3rmax